Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Mendengar ringkaan kuda, melihat debu yang terbang, mendengar suara takbir Allahu Akbar, mendengar suara yang namanya suara pedang. Tapi dia menangis, ya Sa'ad lepaskan aku, aku ingin berperang, lepaskan aku ingin berperang. Lalu dia dengan mengatakan, ya Allah aku taubat gara-gara minuman khamar laknat ini jauh-jauh saya datang kemari tidak bisa berperang di depan mata saya. Menangis, menangis, menangis kebetulan Sa'ad tidak bisa berperang. Kenapa? Karena Sa'ad dalam keadaan sakit hanya mengontrol saja. Lalu dia teriak, teriak, teriak seorang wanita istrinya Sa'ad datang dengan menyatakan, Kenapa kamu menangis? Ya Salmah lepaskan aku, lepaskan aku ingin berperang, aku lihat kudanya Sa'ad tidak dipakai. Nama kudanya adalah Balqa. Lalu dikatakan, lepaskan aku dan berikan pedang Sa'ad, berikan perlengkapannya, aku akan berperang. Seandainya aku mati syahid di sana, memang aku inginkan. Seandainya aku balik, aku akan kembali untuk diikat di dalam penjara ini. Dilepaskan oleh Salmah. Dalam keadaan pertempuran umat mu'min, dalam keadaan punten, terseret, kesulitan. Ternyata dengan kuda yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqas, Abi Mehjan naik ke depan, terus ke depan. Sa'ad bin Abi Waqas melihat dari atap, dari jauh, dia katakan, Ini kuda Balqa yang berang seperti ini, gayanya Abu Mehjan. Tapi Abu Mehjan di penjara dan Balqa juga diikat. Siapa mereka ini? Siapa dia ini? Ternyata istrinya mengatakan, dia adalah Abu Mehjan. Dan itu adalah Balqa yang aku lepaskan. Punten, dengan semangat yang luar biasa, pasukan ini menjadi menang. Dan ternyata siapa? Abu Mehjan kembali ke penjara dan diikat sendirinya. Tadinya tidak mau bicara. Tapi begitu datang, kata Sa'ad bin Abi Waqas, kamu ikut perang? Ya aku ikut perang. Lalu mengatakan, dia dibilang, demi Allah ya Sa'ad, aku akan tinggalkan khamar mulai hari ini. Sejak itu Abu Mehjan tidak lagi minum khamar. Membuka pintunya dalam masalah pintu jihan. Lalu dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqas, hari ini pun aku tidak akan pernah meneramu. Karena engkau telah meninggalkan minuman khamar ini. Subhanallah. Allah ibaris. Allah ibaris. Masya'Allah. Bagus banget ceritanya ini. Mudah-mudahan banyak nih Abu Mehjan yang di luar sana ya. Yang segera taubat nih. Karena masalahnya khamar ini adalah pintu dari segala maksir. Betul, tapi ujung-ujungnya tidak perlu takut dengan bertawabat. Lihat Abu Mehjan aja diterima oleh Allah Subhanahu waqatan menjadi sahabat yang soleh. Masya'Allah. Walaupun ini hadis daif, tapi mendapat daripada amanah ilmu yang harus disampaikan, disampaikan. Betul, Masya'Allah. Terima kasih banyak Ustaz Abi Maki. Tepuk tangan buat Abi Maki. Ini Masya'Allah, ini langsung aja kita kasih kesempatan lagi. Dari tadi, Dea kayaknya terkesima. Mungkin ada yang mau ditanya atau gimana nih? Mungkin boleh, silahkan Dea. Iya, Pak Ustaz. Maulanan, Pak Ustaz Abi Maki. Aku mau tanya, kalau kita sudah bertawabat, terus kita berbuat maksiat lagi, tawabat dan berbuat maksiat. Kira-kira pada saat kita bertawabat, cobaannya itu bentuknya apa aja ya Pak Ustaz? Terus satu lagi pertanyaannya adalah, itu dulu deh. Itu aja dulu deh ya. Itu dulu. Kalau gitu ya. Ya cobaannya nih Pak Ustaz Manijin, silahkan. Cobaan ketika orang sudah bertawabat, cobaan ketika orang sudah dosa lalu bertawabat, itu apa? Nah, diingatkan kembali, keenakan daripada maksiat itu. Nah, kemudian ditipu dengan tipuan bahwa dia bisa diampuni. Dan hingga dia menundat untuk tobat, ah nanti aja tobatnya. Nah, ibu-ibu itu biasa itu. Harusnya sudah mandi bersih, sudah tidak, maaf ya ibu, harusnya sudah mandi suci ya ibu. Setelah datang itu tamunya, harusnya sudah bisa salat duur, eh nanti ya kehabisan sampo. Itu tuh, harusnya dia sudah bisa salat duur, harusnya dia sudah bisa salat duur. Harusnya dia sudah bisa salat asar, duur dan asar, ah sekalian besok aja deh. Berarti berapa salat yang ditinggalkan? Apa lagi? Mohon maaf kepada saya. Yang paling berbahaya ketika orang digoda oleh syaitan itu dengan sesudah tobat adalah apa? Mau tahu? Tidak bisa istikamah dalam tobatnya. Nah, ini harusnya istikamah terus. Ibu, biar sedikit, yang penting continue. Apa? Continue. Iya itu maksudnya, terus menerus. Dan yang paling berbahaya, godaan yang paling tertinggi ketika orang sudah bertobat setelah berdosa adalah berputus asa. Sudah, saya sudah masuk ke rakyat ini. Alhamdulillah, syukur lazim. Harus semangat, tetap semangat. Betul-betul. Dari Abi Makini mungkin bisa dijelaskan nih, bicara masalah tobat itu apakah harus dari dosa-dosa besar aja? Apakah dosa kecil juga termasuk? Ya, itu yang tadi aku bertanya. Diwakil ya? Benar-benar, saya sudah mewakil ini penasaran masalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang harus ditobati. Karena perkataannya begini, jangan terpaku dosa besar, dosa kecil. Karena perkataan para alim ulama, tidak ada dosa besar dengan tobat dan tidak ada dosa kecil dengan terus menerus. Dosa besar itu tidak ada kalau dengan tobat. Dosa kecil itu tidak ada dosa kecil kalau terus ditumpuk-tumpuk jadi besar. Makanya salah satu daripada tanda orang munafik adalah menganggap remeh terhadap dosa. Menganggap remeh terhadap dosa itu gampang ini dosa tinggal tobat saja punten. Kita lihat, keluarganya Nabi Yusuf ketika mau nyemplungkan Yusuf, dia kan berniat untuk apa? Dibunuh saja. Lalu dia berkata dengan menyatakan pimpinannya atau kakak terbesarnya, bunuh saja. Abis itu kita tobat. Bunuh saja, nanti abis itu apa? Taubat. Ternyata apa? Setelah dicemplingan ke sumur, setelah beberapa tahun sampai 40 tahun, tidak tobat-tobat. Padahal dia sudah mengatakan nanti tobat. Siapapun yang menyatakan nanti gampang kita tobat, pastikan insya Allah dia tidak tobat. Iya, karena tobatnya, karena kebongkar rahasianya baru mereka tobat. Kalau tidak kebongkar rahasianya tidak akan pernah tobat. Jadi, Dosa besar, dosa kecil, minta ampun pada Allah SWT. Lalu jangan sesekali mengakhir-akhirkan tobat dan jangan meremehkan nanti ini gampang tobat. Insya Allah yang mengakhirkan seperti itu, tobatnya terlambat. Tanda atau tanda dosa itu, apakah dosa ini kalau tidak mau ketahuan? Ngumpet-ngumpet ya, kalau udah ngumpet-ngumpet, oh iya dosa berarti ini perasaan kita gitu. Jelas aja mungkin Dea ya, mewakili yang lain juga semuanya. Tepuk tangan dong buat Dea, bagus banget pertanyaannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, katanya tadi Dr. Aisyah bilang kalau di otak itu ada konflik-konflik yang terjadi pada saat orang mau bertobat. Mungkin langsung aja kita minta penjelasan aja deh Dr. Aisyah. Tepuk tangan buat Dr. Aisyah, silahkan dokter. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya, tahun 2015 baru ditemukan ternyata di dalam otak manusia itu, gambar lagi yang warna merah itu ya, yang bagian depan. Itu namanya prefrontal cortex, disitulah ada tombol etika, tombol ahlak. Dan tombol yang baik-baik, semuanya disitu ya. Binatang tidak ada, bahkan keras aja yang struktur otaknya mirip manusia, gak punya prefrontal cortex. Disitulah sebetulnya manusia kalau bertobat ya ini yang nyala. Nah, tetapi cara membukanya, jadi para ulama sains ya mengatakan, mensinyalir gerbang nurani ada di daerah situ. Nah, ini untuk membuka gerbang nurani ternyata dalam sisi ya metabolisme tubuh memerlukan oksigen. Ya, satu lagi, satu lagi apa, ya itu. Jadi di otak itu banyak pembuluh darah ya, pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini membawa oksigen. Jadi, pada saat bersujud, daerah prefrontal cortex itu banyak dialirkan darah dan banyak oksigennya. Makanya orang bertobat kan disuruh sholat-tobat, ya betul ya Ustaz Muranaya, Ustaz Abimaki ya? Iya, kenapa? Karena untuk segera berikan oksigen pada daerah prefrontal cortex itu. Sehingga nilai-nilai, nilai moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai kebaikan disitu langsung nyala. Langsung nyala dan nanti dia mengalahkan yang otak reptil tadi. Seperti itu. Terus kalau misalnya tidak dalam keadaan sholat, bagaimana memberikan oksigen? Kan kalau kita bertobat yang paling mudah diucapkan istighfar. Betul? Karena pada saat istighfar, astagfirullahaladzim, itu banyak mengeluarkan karbon dioksida. Kalau karbon dioksida sudah banyak keluar, otomatis hidung menarik nafas panjang. Coba ibu-ibu, astagfirullahaladzim. Ketarik gak nafasnya? Astagfirullahaladzim. Itu memberikan oksigen sehingga nanti prefrontal itu terakses. Satu lagi, karena batang otak ini, apabila orang yang batang otaknya sering tegang, tegang, maka otak reptil itu nyala. Buat orang-orang yang jarang melakukan sholat, itu tegang lehernya, reptilnya nyala. Itu yang makanya akan melakukan sesuatu fight or flightnya tadi. Serang atau mundur, atau menang terus atau kalah terus. Itulah gerakan sholat itu kan selalu ya, pasti leher juga ikut. Dan endingnya, atau salam gimana bu? Ayo bapak ibu semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan otak ini akan jadi kendor. Makanya ya, bayangkan ya, prefrontalnya sudah dikasih oksigen, nyala dia punya tombol ya, tombol yang membuat kebaikan. Kemudian ya, otak yang bagian leher itu menjadi kendor. Sehingga ya, kekeh, kekeh apa sih bahasa akhirnya? Kekeh untuk mau kekerasan, kekeh untuk mau pengecut, ya bersikeras. Itu jadinya mulai kendor. Itulah makanya pas kita bertobat itu, diseminta untuk segera melakukan sholat tobat. Kenapa? Karena memang harus ada sesuatu yang di kepala ini dan nantinya akan terjadi mekanisme ya, oksigenasi, kemudian mekanisme kelenturan. dan sebagainya. Ya bu? Iya, Masya Allah ya, luar biasa. Iya benar, senang banget ya. Ternyata banyak manfaatnya. Abis itu boleh maju ke depan sama-sama. Tepuk tangan dokter Aisyah dong. Kalau ada anak-anak nais, anak-anak emosi, dipegang belakangnya begini. Tensan, tenang, tenang. Sumpah emosinya turun ya? Iya, iya. Oh, pantesan. Atau suruh lihat ke atas? Lihat ke atas, lihat ke atas, lihat atas, lihat atas, lihat atas, lihat atas. Gitu, jadi hampirnya ada. Itu juga ya, belangkong ya. Belangkong, iya. Belangkong itu? Di belakang. Belakang yang bulat-bulatnya. Ini Masya Allah. Jadi mengaktifkan tadi apa? Prefrontal. Prefrontal kortex itu? Prefrontal kortex. Harus dengan sujud tadi ya? Iya, oksigen. Oksigen. Makanya orang-orang yang sholatnya lebih banyak, selain sholat fardu, kemudian dia sholat sunanya, itu tentu lentur kan prefrontalnya. Tentu berbuat baik. Iya, pasti. Masya Allah. Oke, kita tahan dulu semuanya, dokter, dua ustadz. Mohon izin kita kasih kesempatan dulu nih buat jamaah yang di rumah nih, yang mau bertanya nih, boleh nih. Langsung aja nih, kita kasih kesempatan. Yang mau telepon langsung ke 791-877-00. Untuk di Jabodetabek, untuk di luar Jabodetabek di 021-791-877-11. Oke, sudah lihat teleponnya masuk. Langsung aja kita angkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, silahkan curhatnya. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum, bu dokter. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini, saya ada permasalahan tapi agak menyimpang, cuma agak sama juga mengenai dosa suami terhadap istri dan dosa istri terhadap suami. Kan, saya ini mohon maaf dari hemba Allah dari Sulawesi Tengah. Ini, apa-namanya, sudah sembilan bulan saya ditinggalkan suami tanpa kabar berita dan saya tidak tahu di mana beradanya sekarang. Nah, karena selama ini cuma kami mohon maaf bertengkar biasa dalam rumah tangga. Saya tidak tahu salah saya di mana tiba-tiba suami pergi tanpa kabar sampai detik ini. Jadi, saya ini harus bagaimana Pak Ustaz, bu dokter? Oke. Sementara saya mau mengajukan itu, tapi saya tunggu kabar dari suami. Karena selama ini kan dia sudah dua kali KDRT dengan saya. Di tahun 2016 dan 2017. Jadi, waktu 2016, ya sudah tobat, minta maaf saya di kantor polisi. Katanya mau tobat, ternyata lakukan lagi di 2017. Jadi, apa yang harus saya lakukan untuk saat ini? Masya Allah, Ibu Yon Solehah. Tarik nafas dulu yang panjang. Ini Masya Allah berbicara sampai bergetar nih. Karena ini emosi sudah ditahan lama nih. Jadi, boleh sedikit saya ulang ya. Sembilan bulan ini sudah tidak ada kabar sang suami ini. Mohon izin mungkin bisa dijawab dari Pak Ustaz, silahkan. Pernah dijelaskan oleh Dr. Aisyah. Maaf ya, aku masih ingat. Laki-laki itu kan pendamai. Bisa jadi suami ibu. Nih, yang pertama yang ibu lakukan adalah baik sangka dulu. Baik sangka dulu kepada suami. Bisa jadi suami itu lagi memperbaiki diri, lagi berdamai dengan dirinya, lagi menenangkan diri, atau lagi bertobat, atau lagi gimana. Jadi, tetap memperbaiki. Apalagi baru sembilan bulan. Mohon maaf. Bisa jadi kita, mudah-mudahan baik-baik ya. Entah itu hilang, atau apa, atau sakit, atau lagi berobat. Supaya istri, kadang-kadang suami itu ada sesuatu yang dirahasiakan, supaya istrinya tidak panikan. Kan biar enggak semua itu disampaikan kepada istri. Karena istri cepat-cepat, ah, 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 gitu kan kadang-kadang. Maaf ya, Habi. Biasanya seperti itu. Ah, kalaupun dalam hukum Islam kan ibaratkan orang yang tidak hilang itu ditunggu. Ditunggu sampai dua tahun ya. Dua tahun tidak ada kabar, baru. Kalau ini baru sembilan bulan, ayolah doakan supaya bisa suaminya kembali. Sesudah maghrib, bacakan surah Al-Fatihah 41 kali. Ihdina, siratal mustaki, tunjukkanlah jalan yang lurus. Ya Allah, kasih kembalikan suamiku. Mohon maaf, saya mau tanya dulu sedikit. Ibu masih mau sama suami ibu? Mohon maaf, Pak Ustadz. Bukan baru kali ini, sudah ulang-ulang selama dalam perjalanan rumah tangga kami itu sudah lima kali. Jadi gini aja bu, tergantung dari ibu. Apakah ibu memaafkan, apakah ibu menerima, atau ibu membebaskan? Nah, gitu. Oke, ini mungkin ada efeknya enggak nih buat para istri nih yang suaminya selalu melakukan KDRT. Mungkin dari dokter Aisyah, mungkin izin. Ini sepertinya ibu ini mengalami trauma yang luar biasa nih sepertinya. Iya ibu, KDRT itu memang memberikan efeknya terutama di memori kepala kita yang terekam, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasannya suami pada kita. Itu memang menyakitkan sekali, menyakitkan sekali. Sakitnya double, sudah sakit fisik, kemudian sakit psikisnya juga. Tapi ibu kalau berlama-lama terus di dalam perasaan sakit tadi, itu nanti ibu jadi betul-betul sakit. Kalau nanti ibu betul-betul sakit, terus nanti anak-anak siapa yang temani, siapa yang urus ya. Dan kemudian perempuan itu kalau misalnya selalu berlarah diri ya, berlarah diri itu selalu sedih, meratap ya. Itu nanti enggak bisa kerja, karena memang pancaran emosinya kan seluruh otak kan, seluruh otak. Sayang ibu nanti rugi, padahal kita juga ibu juga belum tahu suami sekarang ada di mana, tapi ibu tetap harus berfungsi, harus bekerja atau paling enggak harus... Karena banyak yang membutuhkan ibu, anak-anak ibu, keluarganya ibu, mungkin orang tua ibu masih hidup, berarti ibu hiduplah, oh mumpul suamiku tidak ada berarti aku aktivitas ibadah, mungkin suamiku lagi tidak ada, aku ngurusin anak-anak, mungkin lagi suamiku aku lagi fokus memperbaiki diri, aku lagi berbakti kepada orang tua, daripada mikirin yang tidak pernah pulang-pulang, eh PR. Mungkin dari Mabimakini? Iya, iya, ibu. Ya silahkan ibu. Iya, Pak Ustadz mohon maaf, ini kan gini, mohon maaf, tahun 2014 kan saya sudah pernah ceraikan suami di pengadilan agama, begitu habis masa ida di bulat Jatuh Talat di tanggal 2 Desember 2014, di Maret habis masa ida, beliau datang. Iya, minta rujuk. Nangis ke rumah orang tua untuk minta rujuk, saya ajukan syarat. Saya ajukan syarat, ternyata diulangi lagi di 2016. Ngerti nih kita nih, jadi kelakuan berulang-ulang terus ya ibu ya? Iya, jadi saya mohon maaf. Ibu langsung aja mungkin solusinya nih dari secara Islam bagaimana, dan apakah 9 bulan ini ibu bisa menikah lagi dengan yang lain atau bagaimana? Ustadz silahkan beri jenis. Maksudnya bukan begitu. Iya 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 ibu, tapi kan emang udah mengeselin nih ibaratnya kan, di 39 bulan lebih. Bismillahirrahmanirrahim, di awal tadi saya dengar sudah datang ke kantor polisi, dia bilang mau taubat gitu. Itulah kata-katanya kalau mau, taubat tuh jangan mau, hari ini taubat. Jangan mengatakan nanti malam taubat jangan, hari ini. Jadi taubatnya hari ini, jadi kalau ketika itu saya taubat hari ini, alhamdulillah kalau seandainya bisa memahami tentang taubat ini. Hari ini taubat jangan nanti malam, jangan nanti Ramadan, tidak. Usuikum wa iya ya nafsi bitakwallah, kalau seandainya sudah kejadian seperti ini, tidak perlu repot-repot bunda. Pertama yang harus dilakukan adalah, musawarah dengan wali ibu. Dulu ibu menikah dengan siapa, kekeliruan sekarang, tanpa bicara wali langsung ke pengadilan. Memang dulu pengadilan yang menikahkan. Jadi datang ke wali, ini kekeliruan yang besar, datang ke walinya pak, bapak dulu menikahkan saya dengan fulan, sekarang bapak tolonglah atur bagaimana baiknya. Lalu libatkan Allah dengan cara sholat istiqarah, tidak akan pernah keliru ketika sholat istiqarah ya Allah, saya lanjut atau tidak. Jangan juga mudah untuk putus atau tidak, tapi sholat kepada atau kepada Allah minta ya Allah, saya sholat istiqarah. Allahumma inni astaghiru kabi ilmi kau astaghiru kabi kudratika dan selanjutnya. Allah akan berikan jawaban yang tepat ketika kita sholat istiqarah. Selanjutnya Puntan, Puntan ya terakhir yang saya sampaikan, maafkan suami ibu maka ibu akan menjadi plong dalam kehidupan. Sukses berhasil, itu. Tidak maaf berarti masih ada dendam yang rugi kita sendiri. Betul bu, ibu terima kasih banyak curhatannya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat yang lainnya. Jadi kembali lagi keputusan kepada ibu, ya ibu plongkan dulu. Ini kalau misalnya sembilan bulan ditinggal, hampir satu tahun lebih ibu, udah cari suami baru aja kalau bisa ya sih. Habis suami ini kalau saya melindungi keluarganya, kalau ditinggalin bagaimana dong istri dan anak-anaknya. Ibu yang soleha, mudah-mudahan Allah berikan jalan buat ibu yang tepuk tangan sekali lagi buat ibu yang di rumah nih, Masya Allah. Terima kasih banyak udah curhatannya. Selanjutnya nih buat jaman yang di rumah, jangan kemana-mana. Kita masih akan mendengarkan ada tausia dari Ustadz Pohonatan dan juga Ustadz Abimah Kiri. Mau nijid dari Ustadz Pohonatan, tentang apa Ustadz Pohonatan? Aku akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, saya akan bahas tentang bagaimana orang bisa istiqomah dalam taubatnya. Amin, ya Allah. Supaya tenang, taubat, tidak berkses lagi. Masya Allah. Kalau dari Abi Maki, mau nijid? Insya Allah kita akan bahas, Masya Allah keindahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa melihat siapapun, kalau dia bertobat, Allah akan nampuni. Masya Allah. Buat jaman di rumah, jangan kemana-mana, selengkapnya setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jaman, O Jaman, Alhamdulillah. Allah membentangkan tangannya, menerima taubat hambanya, diberi waktu siap dan balik, untuk menghapus dosa-dosanya. Allah membentangkan tangannya.